Wali Kota Syarifasa, Rabu Pagi menghadiri acara pengukuhan pengurus baru Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Cabang Jambi, Kota Jambi, periode 2019-2024. Pengukuhan bertempat di Aula Griae Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa, yang juga menjadi pembina IWAPI Cabang Kota Jambi, berkesempatan menghadiri acara pengukuhan pengurus baru IWAPI Cabang Kota Jambi, periode 2019-2024. Tanpa hadir pula pada acara pengukuhan tersebut yakni Ketua DPD IWAPI Provinsi Jambi, Herlina, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Komari, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman. Pengurus IWAPI Cabang Kota Jambi yang baru diketuai oleh Haja Sofia, acara pengukuhan yang juga mengangkat tema tentang meningkatkan peran wanita pengusaha dalam menciptakan UMKM yang tangguh dan profesional di era milenial tersebut mendapatkan apresiasi oleh pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Syarifasa mengatakan, dengan tema yang diangkat pada pengukuhan pengurus yang baru diharapkan ke depannya lebih baik lagi. Sejauh ini Kota Jambi sudah memberikan pelatihan dan menerapkan marketing e-digital kepada para UMKM. Dukungan pemerintah kota dengan UMKM juga melalui bantuan dan fasilitas ke pusat-pusat perbelanjaan. Pemerintah siap menjadi mitra dan siap mendukung kegiatan-kegiatan positif IWAPI. Beliau juga menekankan kepada IWAPI tetap tangguh. Mengharapkan IWAPI juga dapat memberdayakan tenaga lokal dan dapat membantu stabilitas ekonomi di Kota Jambi. Dalam pelatikan ini, kami Kota Jambi sudah melaksanakan hal tersebut untuk UMKM. Kami juga sudah memberikan pelatihan, dukungan terhadap UMKM terkait dengan digital marketing yang lebih dari 600 pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah kami berikan pendidikan dan pelatihan digital marketing. Dan itu juga dukungan pemerintah kota dengan UMKM juga terkait dengan bantuan-bantuan dan juga dengan fasilitasisasi masuk misalnya ke pusat-pusat perbelanjaan, sosial lain dan lain sebagainya. Dan inilah yang saya katakan tadi kepada IWAPI bahwa kami pemerintah siap menjadi mitra IWAPI dan akan mendukung kegiatan-kegiatan positif IWAPI. Dan kami tekanikan juga kepada IWAPI di Kota Jambi karena IWAPI adalah dikatakan wanita perusahaan. Jadi berarti beranggotakan wanita-wanita tangguh perusahaan di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!